Hai gaes kembali lagi bersama gua si MiawAug... yuk mari kita cobain temen temen game arena breakout karena apa? nih gua kasih sedikit kisi-kisi aja ke kalian semua ya temen temen karena game arena breakout yang satu ini tidak ada corsairnya dan juga ada elemen survivalnya jadi kalian harus makan dan juga minum juga dan juga kalo misalnya kalian terluka temen temen kalian harus balut tangan kalian dan masih banyak banget elemen-elemen yang menarik dan komplikated yang bisa kalian pelajarin dan seru banget kalian bisa diskusi bersama temen kalian di dalam game arena breakout yang satu ini apalagi senjatanya temen temen ada lebih dari 700 kombinasi yang bisa kalian pake dan buat kalian semua yang sudah penasaran yuk mari kita coba bermain game arena breakout ga mungkin banget ya temen temen gua bermain heheheheh memakai kacamata karena ga keliatan ya jadi kita harus serius let's go! dan seperti yang kalian lihat di belakang gua itu adalah game arena breakout ya temen temen dan coba tebak gua lagi mainin dimana guys gua lagi maininnya di handphone yang paling bagus loh guys realistis apa lagi kalo misalnya kita sudah masuk ke battlefield atau lapangan pertempuran kita dan sebelum kita ke battlefield gua akan coba kenalin terlebih dahulu beberapa fitur di dalam game arena breakout yang satu ini salah satunya adalah ketika kalian masuk ke karakter jadi ini adalah item-item yang Miya Ok punya temen temen yang dimana kalian bisa tuker-tuker juga sih misalnya kalian punya senjata apa yang kalian pengen tuker bisa juga ya temen temen kalian punya attachment kalian mau pakein kesenjatanya juga bisa ya temen temen pokoknya suka-suka kalian aja mau seperti apa seperti yang gua bilang tadi kombinasi dari senjatanya sendiri itu ada 700 lebih terus selain itu disini gua kasih tunjuk ke gunsmith ya temen temen jadi kalo misalnya nanti kalian masuk ke battlefield dan kalian meningsay temen temen maka semua barang yang kalian bawa tadi hilang makanya adanya market ini berguna banget ketika barangnya hilang kalian mempunyai uang temen temen yang ada di atas maka kalian bisa beli beberapa barang yang ada disini guys jadi kalian punya backpack lagi kalian punya helm lagi kalian punya senjata lagi ya jangan sampai meningsay temen temen di tengah jalan perjalanan kalian lagi menjalani misi berbahaya sekali that's why gua bilang hardcore ya terus ada apa lagi? ada konteks konteks ini itu semacam misi lah kalian bisa ambil misinya ya temen temen nih misalnya gua ambil misi satu dan yuk mari kita pergi ke misi tersebut hah jadi deg-degan nih gara-gara gamenya hardcore temen temen sekali lagi kalian bisa menjadi bad guy dan juga good guy di dalam game yang satu ini yang dimana kalo misalnya kalian mau jadi bad guy temen temen ini gua kasih sedikit skenario aja ya kalian bisa siapkan perangkap mungkin kalian bunuh orang orangnya meningsay kalian tungguin ya kan kalo ada yang mau ngelut kalian tembakin ada orang lagi yang meningsay seperti itu terus bisa juga skenario nya kalian tunggu di deket-deket tempat misi ya kan ada orang yang lewat di tempat misi kalian tembak meningsay banyak hal lah skenario di kepala kalian yang bisa kalian gunakan ya temen temen dan oh sorry gua start matching lagi sorry 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 dan habis itu kita tinggal menunggu saja setelah matchingnya selesai kita akan masuk ke dalam battlefieldnya dan kalian lihat temen temen grafiknya seperti apa ya sebentar oke temen temen kita sudah di dalam gamenya dan baru juga masuk tiba-tiba saja sudah ada suara tembakan ya tetapi katanya kan kita disini harus romers enggak ada suara tempat jadi memang yang mereka kadang datang Jangan lupa subscribe channel ini. PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Sampai jumpa! 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 Sampai jumpa!